Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya-jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya menjawab. Berisikan kumpulan tanya-jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, tugas, dan ringkas. Saya hamba Allah dari Kalimantan. Baik Bapak, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya sekaligus minta nasihatnya Buya. Ini kan kegiatannya hari-hati ini saya ngajarin ngaji gitu Buya. Di mana? Di kampung. Saya ngajarin ngaji di kampung. Masya Allah. Nah, kan beja dengan di pondok gitu ya. Jadi saya kan mengajarnya itu terpastas waktu ya. Hanya berapa menit saja bertemu anak kan gitu. Nah, bagaimana cara menikahinya misalnya begini Buya ya. Ada seorang anak yang bahwasannya orang tuanya ini lebih senang dengan apa ya. Saya kadang merasa kurang enak, mudah membanggankan anaknya gitu Buya. Jadi, kalau menurut Buya bagaimana saya harus menikatinya. Jadi kadang kalau saya misalnya mohon nanti tegur kalau misalnya saya salah. Kalau saya benciknya begini, kalau misalnya anak itu masih nurut sama saya, tentu anak itu tetap akan saya didik Buya. Kalau itu anaknya kok susah saya didik, itu kadang saya juga khawatir. Misalnya, jadi ada seorang tua misalnya, anaknya itu memang benar mengaji. Tapi tujuannya itu bukan untuk Allah misalnya begitu loh Buya. Bagaimana cara menikatinya. Jadi kadang untuk misalnya bangga kalau anak saya sudah atam atau anak saya sudah inter, nah begitu. Nah, itu kita harus bagaimana menikatinya Buya. Mohon nasihatnya. Terus ini, misalnya ini ada di sini saya dari Kalimantan, ini ada seseorang kalau misalnya di sini misalnya ya ingin bikin pondok gitu. Jadi ada, saya ada kerja dengan orang yang mungkin di daerah situ gitu. Dan dia insya Allah mampu gitu. Kalau misalnya ya dia berkenan membangun pondok misalnya. Apakah boleh saya berhubungan dengan Al-Bahca ini kalau misalnya ada dari guru-gurunya. Nah, itu gimana? Apakah nomor mana yang harus saya hubungi nanti misalnya berkenan dari pondok Al-Bahca ini misalnya untuk dikirim guru ke sini gitu Buya. Itu saja, mohon nasihatnya Buya dan mohon doanya Buya. Amin. Karena bagi saya kadang juga positif begini, kadang juga berat. Doakan saya mudah-mudahan saya bisa istikomah. Amin. Saya ampuni dosanya oleh Allah dan berahmati Allah. Amin. Baik, terima kasih. Itu saja, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas Anda berat, subhanallah. Berjuang, mungkin Anda juga berjuang untuk mencari nafkah pun Anda selalu. Sempat menyisihkan waktu untuk mendidik umat Nabi Muhammad. Maka Anda ini istimewa. Dan memang orang-orang seperti Anda ini harus berbanyak. Dan itu yang mengakumkan di kampung-kampung itu orang, Masya Allah, kita menemukan Ustadz-Ustadz di kampung itu kerja sampai siang. Habis duhur itu langsung mandi, pergi ke Maturasah ngajar. Subhanallah. Sebulan dikasih sabun. Allah. Ini kalau bukan wali, tidak mampu begitu itu. Dikasih sabun. Itu pun sabun bukan beliau mengharap. Dianggap ini berkah, berkah santri. Allah. Orang-orang kampung, Maturasah dan Maturasah didiyah di kampung luar biasa. Yang mengajari sholat, mengajari wudhu dan sebagainya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada Anda di dalam berjuang ini. Setiqomah insyaAllah. Anda pun orang tua bangga itu wajar ya. Jadi enggak perlulah kita gelisah. Namanya orang tua yang melihat anaknya hafal Quran, tentu bangga. Artinya sebenarnya bisa jadi bangga itu tulus, bukan bangga sombong. Anaknya enggak bangga. Bahasanya anaknya sudah mengetahui ilmu agama. Anda pun jangan terlalu gelisah dengan yang demikian itu. Saya kira Anda pun kalau punya anak menghafal Quran, Anda rasa senang. Cuma senangnya itu cara mengungkapkan beda-beda. Sehingga kadang tampak seperti orang sombong. Yang jelas ada nilai plus bagi orang yang bangga, itu bangga dengan kebaikan. Coba saja ada anaknya yang bisa begini, ada anaknya yang bisa joget pintar bangga. Anda enggak, ada. Maka kita lebih berhak untuk kita senang di saat anak kita bisa ngaji. Lebih pantas kita. Jadi Anda enggak usah terlalu gelisah dalam urusan ini. Teruskan Anda mengajar, cuman kami minta. Tambah jamnya. Yakin Allah akan nambah kerizki Anda. Tambah jam ngajar santri. Percaya Anda tambah waktu ngajar santri. Setelah itu Allah akan tambah rezki Anda. Perlu enggak lebih banyak dengan santri. Dengan sesuatu, dengan anak-anak. Kemudian yang kedua, kami siap. Al-Bahja memang memfasilitasi siapapun bikin pondok dimanapun tempatnya. Nanti akan kita komunikasi dengan tim. Kemudian akan dipelajari tempatnya seperti apa. Santri kalau enggak ada akan kita kirim. Kan setiap tahun kita juga santri, kebanyakan santri. Nanti bisa santri, kita tambah, kita kirim ke tempat tersebut. Paling tidak untuk memulai nanti. Sehingga nanti setelah itu berkembang-berkembang. Dan silakan, bukan Anda saja yang di Kalimantan. Dimanapun yang mendengar suara ini, jika ada kesempatan membawakan pondok, maka kami siap. Dan guru-guru akan disiapkan dari sini. Guru-guru kita siapkan, petugas yang akan mengurusnya akan kita siapkan. Cukup Anda siapkan fasilitas tempatnya. Selesai nanti setelah itu. Dan semoga Allah memperbanyak program-program semacam ini. Ini penting dakwah itu. Kalau setiap hari kita buka madrosa pun masih kurang. Karena begitu banyaknya umat di negeri ini ya. Semoga Allah memilih Anda. Dan semua yang mendengar suara ini menjadi pejuang-pejuang bagi. dan Nabi Sallallahu Alaihi. Wassalamah yang tulus dan ikhlas dan dimudahkan. Wallahualam biswakil.